Pemirsa optimalisasi pertanian di lahan rawa menjadi salah satu agenda Kementan di tahun mendatang. Program ini diklaim dapat meningkatkan produktivitas di sejumlah daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan selama 4 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK banyak capaian yang ditempu Kementan guna memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi nasional. Amran legaskan optimalisasi lahan rawa untuk pertanian adalah terobosan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk mendukung pengembangan lahan rawa, Kementan meluncurkan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau disebut Serasi untuk mendukung kelembagaan petani lahan rawa. Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan mengkorporasikan kooperasi. Sampaikan capaian-capaian dan apa saja yang kita harus perbaiki ke depan. Kita sampaikan para kadis, kemudian kita fokus ke depan. Ada potensi besar yang kita akan garap adalah rawa. Ada rawa di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung. Ini kita akan garap. Potensi kita ada 10 juta hektare. Kita akan optimalkan. Yang dulunya lahan ada juga, yang kurang optimal dulu tanam satu kali, kita akan jadikan dua kali, tiga atau tiga kali. Itu yang kita akan fokus ke depan. Kita membangun pertanian terintegrasi. Ini adalah pertanian areal masa depan petani-petani Indonesia. Kita membangun pertanian modern, kita membangun kooperasi dikorporasikan.